dan disini terlihat ya pak jeffrey yang sedang ngobrol sama novia dan juga bu esti dan disini pak jeffrey meminta novia dan bu esti untuk tetap tinggal di vilanya ya tentunya pak jeffrey sangat khawatir ya kalau-kalau pak arjuna akan datang mencelakai novia dan juga bu esti nah disini pak jeffrey tau ya kemarahan pak arjuna yang sangat membabi buta dia sanggup melakukan apa saja disini jeffrey takut ya pak arjuna akan mendatangi novia dan bu esti di vila mereka kemudian terlihat ya disini pak arjuna sedang marah-marah sama bu astrid ya tentunya karena bu astrid mungkin marah dan ngambek ya karena perlakuan pak arjuna yang gak sopan tentunya mama astrid sangat kecewa ya pak arjuna berani menyakiti mama esti bahkan disini berani mengancap novia dan juga mama esti sementara pak arjuna hanya terus mementingkan nama baik dan nama baiknya dan dia pun terus menyalahkan novia dan tentunya bu astrid pun jadi murka ya melihat kelakuan pak arjuna dia sangat sebel dan begitu benci dengan kelakuan pak arjuna disini kita bisa lihat ya kemarahan bu astrid ya biasanya dia sangat lembut dan begitu baik tapi ini dia benar-benar sangat marah ya tentu saja benarnya yang dibilang sama mama astrid ya bisa aja nanti dia pun meninggalkan pak arjuna setelah itu terlihat jonathan yang sedang menunggu naimah namun disini naimah tak kunjung datang disini naimah gak tau ya sebenarnya yang terjadi pada naimah naimah nampaknya sedang dalam bahaya disini mobil yang dinaiki naimah berhenti dibukan tempat tujuannya tentu saja naimah pun jadi heran ya siapa sih kamu sebenarnya nah kira-kira apakah yang akan dilakukan kepada naimah ya apakah naimah akan disekap ataukah hanya sekedar papanya yang ingin menjauhkan naimah dari jonathan simak kelanjutan tangdir cinta yang kupilih hanya di hctv dan jangan lupa terus dukung gugujoba dan terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton trailer-trailer yang keluar dari gugujoba jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng karena gugujoba akan selalu update video-video terbaru tcyk dan juga jsc terima kasih buat kalian semuanya dan bye-bye